Dan yang saya tahu semua di depan saya yang ketangkap Pak Indarto itu di Ransel, besoknya di Ransel. Saya tidak. Saya mendidik anak saya itu sejak usia SD tidak lepas dari sholat tahajud dan sholat berjamaah di masyarakat. Jadi untuk mendisiplinkan mereka, itu dengan ibadah. SPP-nya hanya kalau dirupiahkan itu 1 juta setengah. Per semester iya. 1 juta setengah per 6 bulan. 1,5 juta rupiah? Iya. Dan semurah itu? Sobat Bineka Nareka Bakti, kita jumpa lagi. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau praktisi pemerintahan juga. Dan seorang guru besar, masih muda. Dan senior saya di atas setahun. Keganda Profesor Mohd Mulyadi, terima kasih sudah datang di Silasapa. Ini sebuah kehormatan bisa mengundangkan Anda di tengah-tengah kesibukan yang sangat padat dalam rangka merumuskan, mengolah RUU di DPR RI. Itu seperti apa pola kerja di peneliti di sana itu, Bang? Jadi, saya ada di unit kerja pusat penelitian, badan keahlian DPR RI. Jumlah penelitinya ada 85. Kebetulan sejak tahun 2018 sampai 2021 itu dipercaya sebagai ketua tim koordinasi penelitian. Adapun sistem kerjanya, setiap perancangan undang-undang yang akan disusun, ada satu atau dua orang peneliti yang harus terlibat untuk ikut merumuskan. Namun sebelum sampai pada rumusan pasal per pasal, tugas kami selaku peneliti di DPR bersama teman-teman perancang undang-undang legal drafter, jadi ada jabatan fungsional legal drafter di sana, itu menyusun naskah akademik undang-undang. Nah, itu melakukan riset ke beberapa daerah yang kira-kira dibutuhkan untuk data awal. Kenapa sampai kemudian undang-undang itu harus dibentuk. Oke. Nah, sebelum kita diskusi lebih jauh tentang pola kerja di sana, saya mau tarik kanda dulu ya, karena saya lihat karakter kanda ini begitu kuat gitu ya. Kalau di kampus dulu kan religiusnya, bintalnya, itu yang waktu masa kecil yang mempengaruhi kakanda apa itu? Orang tua, lingkungan, atau bagaimana? Sebenarnya masa kecil itu kan... Di Makassar ya Pak? Iya, di Makassar. Di Makassar ya. Saya lahir besar sampai SMA di Makassar ya. SD-nya di Tama Maung, namanya SD-nya itu saya masih ingat Tama Maung, kemudian SMP Negeri 10, kemudian SMA Negeri 5, masa kecil saya seperti anak-anak yang lain. Ya, ada nakalnya, ada kalemnya, tapi kayaknya lebih banyak nakalnya sih dulu. Nakalnya gimana? Nakalnya nakal anak-anak sih. Kalau bolos sekolah pun iya, bolos sekolah ya. Kemudian rapor tuh angkanya merah ada dulu. Dulu sering bolos tuh karena saya dikasih jajan itu dibanding dengan teman-teman yang lain. Dulu saya 50 perak. Sementara teman-teman tuh udah 100 perak. 100 rupiah. Saya masih 50. Oke. Nah, untuk mencukupi jajan saya dibanding dengan teman-teman saya yang lain yang berlebih itu, ketika saya menganggap 100 itu berlebih dikasih teman-teman. Tapi umumnya teman-teman memang dikasih jajan itu, itu sekitar tahun 82 ya. ke sana itu 82, 83, 84 lah. Saya SD kelas 2, 3 itu. Itu tuh dikasih jajan 100 mereka rata-rata. Saya 50. Dan menurut saya 50 itu sedikit. Dan untuk mencukupi itu, kemudian saya bolos sekolah hanya untuk jualan es. Karena ya masa kecil kita kan senang jajan gitu. Tapi dikasih jajan itu sedikit. Saya jualan es, dikasih upah, nah itu cukup. Tapi konsekuensinya saya bolos sekolah dan orang tua nggak tahu. Yang membuat es siapa? Orang lain. Jadi saya ngambil ke orang lain. Sudah ada konsep kolaborasi ya? Iya. Jadi ngakunya, ngakunya sekolah, tapi bolos. Untuk jualan itu, untuk dapat duit. Itu makanya nilai merah. Merah? Iya. Sampai kemudian guru bersurat ke rumah. Tapi nggak pernah, nggak pernah ini, nggak pernah sampai surat itu. Hampir nggak pernah sampai. Terakhir kemudian sampai. Oke. Tahuan. Karena saya cegah gitu. Teman yang bawa surat itu, saya hajar dulu. Jadi nggak sampai surat itu. Membocorkan rahasia ya? Membocorkan rahasia. Iya. Orang bilang masa kecil saya nakal ya. Pada umumnya mungkin mengatakan saya nakal. Tapi saya pernah mendengar juga sih, ada yang mengatakan orang yang berhasil itu bukan orang yang dia tekun, baca buku, atau mungkin tidak punya keberanian ya, untuk mengambil keputusan-keputusan. Dan saya melihat, tapi ini bukan anjuran supaya generasi-generasi kita nakal ya. Mungkin saya satu di antara sedikit orang yang beruntung gitu ya. Dari sedikit orang yang beruntung itu, sehingga kemudian Allah beri saya hidayah. Mungkin karena dulu saya berani mengambil keputusan gitu. Mengambil keputusan apapun itu. Yang saya yakini, menurut saya itu benar. Karena ketika itu saya merasa saya dikasih jajan itu nggak adil gitu. Oleh orang tua. Karena orang tua saya memang dari keluarga yang sederhana, bukan orang mampu gitu. PNS honorer dulu orang tua saya itu. Bapak? Bapak. Ibu? Ibu di rumah. Ibu rumah tangga ya? Ibu rumah tangga biasa. Nanti terangkat. Saudara berapa orang? Berlima. Karena anak ke? Kedua. Pertama perempuan, saudara almarhumah, ada anak satu, saya kedua, ketiga syarif yang alumni STPDN juga, 08. Iya. Kemudian yang keempat itu Muhammad Habibi, di BKPM sini, PNS juga. Yang kelima, Maria Ulfa, itu kepala perwakilan ombudsman di Kaltara. Kaltara. Iya. Jadi masa kecil saya, kalau bisa disimpulkan, memang nakal sih. Kemudian, dalam perjalanannya itu, ya, tingkah laku, pola anak kecil, sebagaimana anak-anak yang susah diatur, malas belajar, senang main, tapi berbalik itu ketika memasuki usia SMA. SMA itu, saya pertama kali, kalau saya ingat itu, dapat tidak itu ketiga, kegiatan muhasabah di SMA. Muhasabah itu diceritakan, bagaimana jika orang tua kita meninggal, mati. Dan saya merasa banyak sekali, dosa saya kepada orang tua saya. Muncul penyesalan. Muncul penyesalan. Jika mengingat kesalahan-kesalahan yang saya perbuat, dosa-dosa yang saya perbuat, Nah, disitu titik baliknya. Oke. Ketika SMA itu juga, saya dikenalkan dengan kegiatan tablik namanya, jamaah tablik. Iya. Jamaah tablik itu huruts, ya, dakwah, di jalan, ke tukang beca, ke pedagang pasar, nginap di masjid tiga hari. Iya. Jadi, selepas Jumat, kemudian masuk Sabtu, ahad baru pulang ke rumah. Nah, itu kegiatan jamaah tablik. Disitu titik balik saya. Kemudian saya ikut, lihat kajian tarbiah. Di Makassar itu ada namanya Al-Wahda Al-Islamiyah. Nah, disitu saya belajar kitab. Ya, titik baliknya disitu, di SMA itu. Oke. Nah, muncul pemikiran masuk ke STP dan atau IP dan waktu itu, kenapa? Gara-gara apa? Ya, semangatnya sekolah gratis memang. Dapat informasi ya? Dapat informasi, ada kakak kelas kita, Purna 04, ya, alumni SMA saya, SMA 5 Makassar itu, masuk ke kelas-kelas, mempromosikan, ya, sekolah ini. Ini sekolah gratis, melihat tampilannya gagah, kan. Nah, itulah yang mendorong, kemudian saya harus masuk, nih, sekolah ini. Nah, saya kenal itu, ketika kelas 2 SMA. Ada masuk ke kelas-kelas, dikenalkan kita, ini sekolah, ke Pamongan, dulu kan kita tanya lulus, katanya jadi camat gitu, walaupun prakteknya, kita nggak ada yang jadi camat gitu kan, karena butuh proses waktu. Iya. Jadi, disitulah saya mengenali IPDN itu. Nah, jadi, setelah masuk ke STPD, newet itu namanya ya, kandakan jadi senior saya setahun, angkatan 06, saya angkatan 07, dan, bangang begitu aktif lah untuk, peranaman, ini ya, kerohanian dalam Islam waktu itu. Iya. Saya ingat sekali. Nah, ketika pembuatan buku Sang Guru Pamong, ya, karena sempat mengaku, ya, ketahuan oleh Pak Indarto. Iya. Dan tidak diberikan hukuman. Iya. Nah, itu gimana ceritanya, kok bisa seperti itu ya? Biasanya kalau ketumpa Pak Indarto itu, nggak pasti kena ransel biasanya itu, bang. Iya. Itu, keadarullah memang betul. Saya, disitu saya melihat bahwa, Pak Indarto ini, bukan sosok yang kaku-kaku amat. Beliau cukup bijak. Kenapa? Karena dia mengatakan waktu itu, kalau saya mengambil hukuman pada kamu, dia kenal hafal nama saya. Iya. Kalau saya mengambil hukuman, apa kata yang lain? Sementara kamu menjadi contoh. Jadi waktu itu, penyusunan laporan akhir kan kita keluar itu diizinkan gitu. Iya. Untuk ngetik rental di luar komputer. Komputer nyusun. Sudah dikasih toleransi sampai jam 9. Tapi saya masuk itu kira-kira jam 10 lebih lah. Terlalu banyak lebihnya. Jadi Pak Indarto. Pelanggaran itu. Pelanggaran itu. Pelanggaran itu. Dan yang saya tahu semua di depan saya, yang ketangkap Pak Indarto itu diransel. Besoknya diransel. Saya tidak. Saya cuma dinasihati. Coba bayangkan kamu. Kalau saya hukum. Apa kata yang lain? Sambil dia giling-giling kepala. Dengan berat itu nafasnya dia bilang, sana kamu kena. Saya disuruh buru-buru masuk. Supaya tidak ketahuan yang lain. Di situ saya lihat sisi bijaksananya Pak Indarto. Artinya dia tidak kaku-kaku amat. Iya. Dan saya tahu. Kalau dia memberikan hukuman pada saya, tentu orang-orang akan bilang, mulia dia saja begitu, yang menjadi role model kita ya. Yang istilahnya di kampus itu tidak pernah bikin kesalahan. Dampaknya jadi buruk ya. Iya, dampaknya jadi buruk. Makanya beliau sangat bijaksana waktu itu ya. Sangat bijaksana. Walaupun saya tahu kesalahan saya bukan kesalahan. Karena katakanlah, ya buat main keluar, memang untuk mengerjakan laporan akhir itu, dalam rangka ya studi akhir kita kan, bikin laporan akhir. Skripsi lah. Oke. Nah, setelah sekian tahun berlalu ya, saya cukup kaget juga melihat, ternyata Kanda eksis dan sampai meraih profesor ini. Iya, iya. Nah, itu gimana itu ceritanya setelah tamat, ya, sampai perjalanannya sehingga meraih profesor riset ya, Bang, ya. Iya, profesor. Gimana itu, Kanda? Jadi, saya selesai STPDN itu. Iya. Karena kan di PDN-nya, STPDN itu, saya tugas di kota Palopo. Tahun? Tahun 98. Saat Krismon itu ya? Iya, saat Krismonator. 98 itu, kota Palopo itu diterpa konflik, imbas dari konflik, di Sulawesi Tengah itu. Oke. Ya, ada perang antar, ya, boleh dikata agama ya, di Sulawesi Tengah ketika itu ya. Kemudian pengungsinya semua pindah ke Palopo. Nah, pengalaman saya pertama menjadi lurah itu, saya menangani pengungsi, akibat konflik. Oke. Saya lurah dua tahun, kemudian ada kesempatan sekolah, ketika itu, setelah lurah itu ditawari Sekcam. Tapi saya lebih memilih sekolah, karena ketika tes, Alhamdulillah lulus di UI, jurusan Sosiologi. Tahun? Tahun masuk 2000. Iya. Selesai 2002 ya. Konsentrasinya Magister Pembangunan Sosial. Selesai 2002 itu, kembali, baru, saya mau jadi Sekcam. Jadi sebenarnya sebelum berangkat itu juga, ketika jadi lurah saya, juara satu lomba, istilahnya dulu P2 WKSS, lomba, kelurahan terpadu itu, juara satu, tingkat kabupaten, dikirim ke provinsi itu, dapat, cuma harapan satu, tapi oleh Pemkot, pemerintah kotif, ketika itu Pak Lopo itu, saya dianggap berprestasi. Sehingga diberi kesempatan bersekolah. Diberi kesempatan Sekcam, atau sekolah, saya lebih milih sekolah. Dan Alhamdulillah lulus di UI, sekolah berangkat. Berangkat 2000, selesai 2002. Selesai 2002, jadi Sekcam di Kecamatan Buah. Kemudian, nah, masuklah tahun politik ketika itu. Masuk tahun politik kebetulan, sekdanya itu alumni APDN. Dan dia pernah ngajar di APDN. Namanya Andi Basogani. Sekda ini, semua alumni itu, diminta untuk membantu dia. Saya termasuk orang yang menyusun visi-misinya ketika menjadi calon bupati. Jadi kotif Pak Lopo itu ada di dalam Kabupaten Luwuk namanya. Dan saya diminta untuk ikut menyusun visi-misinya. Singkat cerita, calon bupati ini yang berasal dari APDN kalah. Semua orang yang ada dalam rombongannya itu digulung. Digulung. Istilah kita dulu ya. Dia istilahnya digulung. Ya, digulung. Nah, saya, nama saya itu udah masuk dalam Baper Jakat, Camat. Waktu itu udah masuk Camat. Camat di kota. Iya, camat di kota. Kemudian, ada kabar dari Pak Andi Basogani ini yang kalah, senior kita ini, kamu tetap Camat, tapi tempatnya di atas gunung. Jauh. Itu kalau naik ke sana pakai motor trail yang ada, tralis rantainya itu, yang harus dililit di ban itu, supaya bisa naik. Namanya Kecamatan Bastem. Di situ Gunung Mati Mojong itu. Mudu dingin ya kayak apa itu. Awannya udah turun di situ. Mungkin karena gak ada yang mau Camat di situ ya? Gak ada. Jadi saya ditawarkan. Sebenarnya hukuman itu. Iya, iya. Cuman ya istilahnya eselonnya sama, tapi hukuman. Karena saya mendukung, ya inilah imbas politik ya. Dan saya yakin sampai hari ini teman-teman mengalami itu. Tapi diambil Camat itu? Enggak. Oh enggak, nolak? Iya, saya nolak. Saya kemudian memutuskan ini tidak sehat. Karena kan, ya suka tidak suka ketika sekda itu meminta kapasitas dia atasan kita. Saya, waktu itu kan bawahannya diminta untuk membantu menyusun visi-visinya walaupun kita tahu. Iya. Beliau adalah senior. Kita loyalitas. Loyalitas. Dalam kapasitas dia sekda ya. Iya. Tapi kemudian diurut lain, ini memang rombongan dia ini. Iya. Ya, sesama alumni kan. Saya tidak ambil, saya memutuskan hijrah ke kota Makassar. Oke. Ke kelahiran saya, tempat kelahiran saya. Nah, di kota Makassar itu ada kabar saya akan diplot menjadi lurah. Saya merasa saya sudah pernah jadi lurah. Pernah jadi sekcam, bapak Jakak Camat. Masa saya ulang lagi jadi lurah? Sudah sekolah ke UI. Iya, sudah sekolah ke UI kan. Yang ketika itu UI masih jarang kalau orang daerah. Iya, betul. Nah, saya kemudian memutuskan saatnya saya sekolah lagi. Oh, oke. Ambil S3? Ambil S3. Itu tahun 2004. Biasiswa? Biasiswa pemerintah kota Makassar. Itu ceritanya, itu juga campur tangan Allah itu. Iya, iya, iya. Dimudahkan untuk itu? Dimudahkan untuk itu. Kalau saya bisa cerita itu singkatannya begini. Jadi ketika saya pindah di kota Makassar itu, di Pemkot Makassar itu, itu wali kotanya, itu baru terpilih. Wali kota Makassar itu. Dia atau beliau ini berasal dari partai politik, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi mungkin sangat minim pengalaman di birokrasi pemerintah daerah. Nah, ketika saya pindah, bersama dengan wali kotak terpilih ini, saya mengajukan permohonan untuk sekolah. Karena ketika saya tes, itu lulus di UNPAD. Sudah ada surat untuk menerima. Kemudian saya ajukan ke wali kotak yang baru ini. Beliau tidak tahu apa yang dimaksud dengan tugas belajar, izin belajar. Kadar Allah, saya nunggu dari pagi, itu diterima sore. Karena saya orang baru di Pemkot Makassar, mau menghadap wali kota, minta permohonan untuk sekolah. Oleh ajudan, oleh sekpirinya, ini belakangan saja, barangkali begitu. Tapi sejak pagi sampai sore, saya sabar nunggu orang bolak-balik yang lebih belakangan dari saya duluan masuk. Saya zikir aja, zikir. Ya Allah, mudahkan, mudahkan, mudahkan. Dan ketika masuk ke dalam, minta permohonan itu. Apa kata wali kotaknya? Menurut informasi, tidak ada dana untuk S3. Kalau S2, masih kami pertimbangkan. Kalau S3, tidak bisa. Kemudian saya berusaha merajuk, membujuk. Oke. Pak wali, kalau boleh, saya pakai biaya sendiri saja. Karena saya sebenarnya sudah frustasi kalau diplot jadi lurah. Saya mending sekolah S3. Iya, iya. Biar biaya sendiri saja. Iya, pakai biaya sendiri. Walaupun belum kebayang, dari mana duitnya. Yang penting berangkat dulu. Kalau orang, saya dengar cerita di Jakarta itu, di Bandung itu, apa saja bisa jadi duit lah. Iya, iya. Pokoknya berangkat dulu. Jadi 2004-2004. Kemudian Pak Walinyi ini menuliskan sesuatu di kertas itu, kertas permohonan saya itu. Lengkap saya lampir, segala macam yang dibutuhkan. Dia tulis kepada yang terhormat sekda, diizinkan untuk mengikuti tugas belajar. Jadi ada kata diizinkan dengan ada kata tugas belajar. Oke. Saya baca itu, saya juga bingung. Ini sebenarnya dia ngasih saya izin belajar apa tugas belajar. Tapi itu bersambung diizinkan untuk mengikuti tugas belajar. Iya. Kemudian surat itu saya bawa. Saya tidak lepas ke sekprinya, ajudannya yang di depan ruangan Pak Walinyi. Saya bawa menghadap ke Pak Sekda. Iya. Oleh Pak Sekda dibaca, dilihat wajah saya. Nah, ini bukannya anak ini yang baru pindah dari kota Palopo. Mungkin dia bingung juga. Jangan, jangan ini orangnya Pak Wali ini. Karena Pak Walinya kan baru. Dia sudah kasih belajar. Dia lihat ujungnya aja ya. Iya. Ini diizinkan dia tidak berani bertanya juga ke Pak Wali Kota. Dia tidak berani mengkonfirmasi. Oke. Akhirnya dia pertegas oleh Sekda itu yang terhormat kepala bagian belum ada BKD waktu itu namanya. Badan Kepagodana. Yang terhormat kepala bagian kepegawaian buatkan SK tugas belajar. Masya Allah. Itu saya bilang. Campur tangan Allah. Sangat besar sekali dalam hidup. Itu buah dari zikir. Barangkali saya sabar dari pagi nunggu. Lihat orang lalu lalang yang gak ngantri yang kepala dinas yang apa yang butuhnya. Saya siapa gitu kan. Mau ngadep ya bersabar aja. Sampai betul-betul kosong baru dipersilakan. Dan sore baru saya disusul. dari pagi saya nunggu sorry baru dipersilakan masuk. Itu betul-betul Pak Wali mungkin sudah sisa satu-dua orang yang mau menghadap mungkin kasihan juga. Dan keluar lah SK tugas belajar itu. Keluar SK tugas belajar itu. Jadi saya dibayai oleh pemerintah kota Makassar. Gitu ceritanya kira-kira. Sampai selesai S3 ya. Sampai selesai S3 2008 saya kebetulan sekelas dengan anggota DPR namanya Almarhum Haji Ahmad Smargono. Itu dari Partai Bulan Bintang. Itu yang berewokan. PBB itu aktivis. Oke. Oleh beliau dibilang jangan pulang. Sayang kalau S3 kiprahnya di daerah. Ini bukan mekerdilikan daerah. Iya. Mungkin kapasitas S3 bagi beliau itu dianggap saatnya berkiprah. Di Jakarta lah di pusat. Jadi waktu itu dia bersedia mengurus kepindahan saya. Disuruh pilih saya. Mau di DPRK di Setnek karena dia punya relasi DPR Setnek kemudian Kemendagri atau DKI Oke. Empat ini. Dan saya penasaran dengan DPR karena saya merasa belum anak purda peraja di sana di DPR ya bukan DPD kalau DPD sudah ada. DPR waktu itu belum ada. Belum ada ya? Iya. Jadi saya membuka jalan di DPR itu masuk. Pindah di tahun setelah 2008 saya selesai tidak langsung pulang karena dibujuk untuk pindah 2009 saya pindah ke DPR. Alhasil saya pilih Dan itu juga mulus pindah tadi? Alhamdulillah mulus. Alhamdulillah mulus. Assessment-nya itu cuma wawancara biasa gitu. Kemudian dipanggil. Dan dari Makassar juga langsung pulang. Nah dari Makassar itu sebenarnya agak berat melepas saya karena pakai biaya Pemkot. Iya betul. Nah waktu itu saya bawa adik saya Sarif ini yang 08 di lala Sarif ini dia juara dua nasional Lomba Kelurahan. Juara satu tiga provinsi jadi berprestasi ketika jadi lurah itu kemudian juara dua nasional tentu dia lebih dikenal dengan wali kota yang menjekolahkan saya juga. Mungkin wali kota ini juga lupa-lupa ingat ini yang mana ya padahal dia yang membuat SK itu kan saya kemudian berangkat sekolah. Saya bawa dia ayo Sarif kita ketemu Pak Wali saya mau izin untuk pindah kata Sarif ini ah berat ini kakak kan dibiaya oleh Pemkot kemudian dengan ya keberanian yang ada saya bareng dia menghadap ke rumah pribadinya Pak negosiasinya mana bisa kamu dan nyekolahkan orang kemudian pindah mengabdi ke tempat lain tapi ada satu hal kalimat yang kemudian wali kota Makassar ketika itu Pak Ilham Arief Sirajudin beliau yang menyekolahkan saya dengan ya tanda tangan beliau lah SK itu keluar dia mengat satu hal yang saya sampaikan ke beliau bahwa kalau saya diizinkan pindah ke DPR insya Allah segala keperluan Pemkot Makassar di DPR saya fasilitasi karena saya ada di sana Pak itu yang kemudian bisa diterima oleh dia dan dia mengatakan setiap cerita oke saya izinkan tapi adikmu jangan sampai kau ajak pindah juga ke Jakarta ini saya tahan jadi Alhamdulillah sampai hari ini adik saya di Makassar berarti TNT tahun 2009 2009 sudah di DPR RI di DPR RI masuk langsung ke pusat penelitian oke pusat penelitian badan keahlian DPR RI namanya ya saya berkibrah mulai dari bawah ya sebagai peneliti pertama muda media sampai ke peneliti utama jadi jenjangnya itu pertama muda media utama kalau ditanya kenapa saya bisa menjadi saya profesor riset itu tahun 2018 iya profesor riset usia saya ketika itu 42 42 42 tahun dokter saya 32 tahun jadi 10 tahun setelah dokter itu karena ketika saya memutuskan menjadi peneliti saya memang betul-betul terjun sebagai peneliti ternyata memang saya menemukan passion saya disitu menulis sampai hari ini saya nulis buku mungkin dibanding teman-teman yang masih sedikit saya ada 11 buku menulis sendiri kemudian untuk menulis bareng bersama teman-teman bagian dari buku itu ada sekitar 17 buku 17 buku jadi 28 buku baik ditulis bersama sudah dipublish itu kebanyakan tentang riset metodologi metodologi penelitian kalau metodologi ada yang sampai sudah cetakan keempat abang prof juga sebagai dosen juga ya dosen penguji di PDN alhamdulillah masih dipercaya masih dipercaya sampai hari ini saya sebagai dosen pastor sarjana di institut setiami dipercaya juga sebagai ketua senat institut setiami kemudian di semester tahun berapa saya ngajar di S2 IPDN kemudian ya akhir-akhir ini sering dipercaya menjadi oponen ahli yang berasal dari luar ya penguji luar untuk penguji disertasi di PDN nah ini kita melihat yang isu lagi trend ini kandah prof ya jadi dalam dua hari ini fokus publik tentang pendidikan ini luar biasa ya apalagi kompas juga dari headline-nya juga beberapa hari ini melihat pendidikan sekarang biayanya makin mahal gitu ya makin mahal dibandingkan kenaikan gaji lebih tinggi kenaikan biaya kuliah kuliah iya jadi nah saya lihat kandah menyekolahkan anak bahkan keluar negeri nih yang pertama ke Turki satu saya dengar ke Malaysia ya bukannya tambah mahal ini ya bang nah ini barangkali kita sebagai orang tua yang dulu kita ya berusaha sekolah dengan baik ya saya saya merasa karena S1 saya S2 S3 dibiayai oleh negara ya sebagai motivasi anak-anak saya bahwa kamu harus lebih gitu dari saya dan saya ya sekolahnya di dalam negeri semua kan kenapa tidak kalau mereka bisa kuliah di luar negeri yang kita tahu ya ya suka tidak suka memang kualitas pendidikan di luar itu masih lebih baik dibanding di dalam dalam negeri anak saya yang pertama kuliah di Turki jurusannya desain industri sekarang udah masuk tahun keempat oke saya karena dia di perguruan tinggi negeri di Turki namanya Karabuk University itu jurusannya desain industri SPP-nya hanya kalau dirupiahkan itu 1 juta setengah per semester iya 1 juta setengah per 6 bulan 1,5 juta rupiah iya kok bisa semurah itu di sana karena karena pemerintah Turki oke untuk perguruan tinggi negerinya itu disubsidi oleh negara tapi yang negeri ya negeri kalau swasta mungkin mahal swasta enggak iya memang hitungannya dolar kalau swasta kalau negeri itu Turki lira SPP biaya hidup biaya hidup lebih murah apalagi sekarang inflasi ya kita doakan mudah-mudahan Turki keluar dari inflasi oke murah saya untuk hitungan di Jakarta menurut saya kalau kita memberikan anak per hari ya yang kuliah itu 50 ribu itu bagi mereka kecil tapi di Turki 50 ribu itu besar mereka kalau anak saya memang masak sendiri karena banyak tidak cocoknya dengan makanan Turki itu oke diolah sendiri diolah sendiri bawa Mejiko masak nasi habis berapa untuk biaya hidup itu ngekos ngekosnya itu kalau dirupiahkan bukan kos kontrakan kontrakan rumah iya itu 600 ribu per bulan 600 ribu itu 3 kamar rumah 600 ribu 3 kamar dia bisa sewakan lagi yang 2 iya tapi karena dia bukan orang bisnis man jadi dia ajak temen-temennya jadi lebih murah lagi jadi 200 ribu setiap orang luas sekali lagi kamarnya itu saya lihat di videonya itu di instagramnya itu biaya makan biaya makan kalau dia rupiahkan itu per hari tidak sampai 100 ribu itu itu biaya dia itu dengan ke kampus karena cuma nge-tap buat naik bus ke kampus dia jarang jajan di kampus karena tidak cocok dengan menu di kantin kira-kira seperti itu dia lebih sering bekal dari rumah oke jadi luar biasa sudah banyak kalau saya kasih dia per hari 100 ribu itu untuk di Jakarta gak cukup 100 ribu itu anak sekarang gak cukup 100 ribu dia cuma 100 ribu karena saya mengirimkan dia sebulan itu 5 juta itu udah dengan kos eh kontrakan kemudian dia harus menyisihkan saya ajar dia supaya menyisihkan untuk SPP-nya itu kontrakan itu dia bayar gas karena kalau musim dingin gas harus selalu nyala pemanas keuangan oke salju segala macem terus biaya listrik itu aja dengan biaya air cukup itu semua cukup 5 juta saya kirimkan per bulan itu udah dengan makan dengan biaya transportasi itu pun dia masih bisa shaping iya tapi masuknya susah masuknya susah karena pengantannya pakai bahasa Turki oke ada tufelnya di saya itu namanya tomer itu harus diselesaikan paling cepat 8 bulan normalnya itu 10 bulan 10 bulan 10 bulan oke kemudian kalau itu bisa dilalui kemudian ikut tes seleksinya sebenarnya di beberapa perguruan tinggi negeri itu hanya dengan rapor ijasa rata-rata 8 itu dikonversi ke dalam bahasa Inggris dibawa nanti bawa sertifikat tufel itu eh tomer kalau bahasa sana itu kita pilih jurusan mana kira-kira yang dengan standar nilai yang kita bawa dari Indonesia itu bisa diterima oke ya untuk beberapa jurusan tertentu diseleksi seperti misalnya kedokteran karena peminatnya banyak itu harus diseleksi seleksi dari universitas langsung ya dari universitas langsung jadi walaupun sudah bawa syarat minimal nilai itu dites juga disana disana oke anak yang kedua juga luar negeri anak yang kedua ini baru baru akan karena sudah diterima di UNIQL Universitas Kuala Lumpur Malaysia Malaysia kemudian kita sedang menunggu keputusan untuk Universitas Malaya Universitas Malaya itu ranking 70 dunia dan biaya disana juga murah ya di sana relatif sama dengan di Indonesia mirip dengan Indonesia mirip oke sudah lulus di Universitas Indonesia jurusan ilmu hukum nampaknya dia belum mau mengambil itu karena saya tanya kenapa tes kalau memang tidak mau diambil ya karena teman-teman saya tes SBMPTN masa saya gak tes katanya ada keterangan lulusnya gak diambil lah terus mau kuliah dia ya saya mau kuliah tetap di Malaysia dia bilang ya itu kemarin ikut rame-rame aja katanya rame-rame itu yang terakhir yang bungsu juga mau ikuti jejak abang-abangnya yang ketiga ya dia dari sekarang itu udah sering nonton anime Jepang sudah sering bicara-bicara apa kosa kata Jepang karena dia mau kuliah di Jepang katanya jadi kita ngikutin aja membuat anime gitu juga ya gak ngerti kalau senang nonton anime aja anime itu kan pengantarnya kan pakai bahasa Jepang ya oke jadi saya tanya kamu kuliah di mana di Jepang dia bilang dari sekarang dia sudah sering melapalkan kosa kata Jepang itu oh ya gak apa-apa kita ikuti aja nah ini mumpung kita bicara soal pendidikan keluarga ini gimana kakanda memanage anak-anak tadi memotivasi karena kebanyakan para purna cenderung lebih mengarahkan mengikuti jejak bapaknya juga mungkin itu iya sejujurnya memang yang pertama saya minta yang di Turki ini supaya masuk IPDN oke nah ketika itu dia sanggupi dengan lisannya iya tapi ternyata ketika pengumuman administrasi dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti seleksi namanya gak ada gak lulus administrasi ternyata dia gak daftar dia gak daftar dia daftar tapi ada sengaja yang dia gak serius tidak unggah gitu ya tidak serius gak serius dia bilang saya gak lulus wah kita kecewa juga tapi setelah di pendekatan ternyata memang anaknya gak mau ya kita ikuti aja yang kedua kemarin tes sebenarnya oh ikut tes dia ikut tes tapi gagal di tahap di SKD SKD ini kan memang banyak jatuh ya SKD di SKD pendaftaran DKI tapi saya minta sudah lah gak salah kuliah aja dia juga besar keinginannya kuliah mungkin karena dia fisiknya bagus jadi merasa kenapa tidak kalau saya daftar IPDN karena dia juga atlet karate yang kedua ini dia atlet pelada ya prestasi banyak di bidang karate nah mendidih anak ini sebenarnya begini sih kalau saya situasional ya melihat anak itu karakternya masing-masing berbeda saya sebenarnya orang yang tidak begitu setuju dengan polo pembinaan menseragamkan cara mendidih anak itu makanya kalau ada materi parenting menurut saya saya pilah-pilah juga karena sangat tergantung oleh karakter anak gitu dan kita harus bisa mengayun anak ini gak bisa juga pakai tangan besi karena kan kita harus lihat karakternya tentu anak pertama kedua ketiga ada saja perbedaan diantaranya nah saya melihat itu tapi bagi saya nomor satu adalah ibadah akhlak ibadah akhlak itu dua sisi mata uang yang gak bisa dibisahkan jadi akhlak harus bagus ibadah bagus saya mendidih anak saya itu sejak usia SD tidak lepas dari sholat tahajud dan sholat berjamaah di masjid jadi untuk mendisiplinkan mereka itu dengan ibadah ibadah sholat tahajud jadi saya kerasnya itu ketika membangunkan dia dan alhamdulillah sudah bertahun-tahun belakangan ini saya gak pernah bangunkan lagi mereka mereka udah otomatis ya kalau subuh setengah lima mereka udah bangun jam empat untuk apa tahajud setengah jam habis tahajud tak ada rosan setelah itu lanjut sholat subuh di masjid berjamaah di masjid jadi mendidik saya disitu kalau karakter terbentuk apapun juga menjadi lebih mudah fondasi sudah kuat iya jadi mendisiplinkan dia untuk kehidupan sehari-harinya seperti apa jadi misalnya kalau kita bilang kamu tidur cepat lah jam 9 paling telat jam 10 mereka tidur jam 9 jam 10 bangun jam 4 karena mendisiplinkannya ketika sholat tahajud dengan ya rutinitas ibadah itu sholat berjamaah di masjid dan saya tegas untuk itu oke dan alhamdulillah saya memetik hasilnya sekarang ya mereka ya menurut sama orang tuanya alhamdulillah ya relatif lebih mudah mengarahkan dengan ibadah ya apalagi mereka sekarang di luar negeri ya kita tidak was-was lagi karena mereka sudah terbiasa untuk disipin tadi ya kan dan saya setiap uminya telepon persis di jendela dia itu kelihatan masjid itu dia bilang itu umi masjid disana kita manggilnya ujang namanya sayyidah sadat disana ujang sholat berjamaah jadi sudah komat pun ujang jalan itu pasti rakat pertama dapat gak mas bu saking dekatnya saking dekatnya masjid itu jadi kita juga sampaikan cari kontrakan yang dekat masjid kalau dapat yang dekat masjid usahakan di dekat masjid oke ya kebawa sampai sekarang alhamdulillah nah terakhir kenda ya jadi karena berkecimpung di dunia riset ya penelitian penulisan pengajaran ya akademik dan juga sebagai orang yang dekat lah dengan dapur RUU ya di DPR RI ya pengolahan regulasi di Indonesia juga kanda sedikit banyak tahu dan terlibat ini pendidikan kita kalau dalam kacamata kanda prof ya bagaimana untuk seperti turki tadi ya ya artinya kualitas bagus kemudian juga biayanya terjangkau masyarakat mudah mengakses pendidikan ini seperti apa dalam dalam presidik kanda kalau saya memang political will pemerintah political will iya ketika pemerintah memutuskan untuk mengalokasikan menurut saya cukup besar ya anggaran pendidikan itu itu harus diimplementasikan dengan sebenar-benarnya dan saya yakin kalau berapa sekarang alokasi dana pendidikan itu 20% ya dari APBN betul sampai ke daerah juga itu 20% ya dengan dana yang cukup besar itu kalau itu betul-betul dilaksanakan saya yakin pendidikan kita akan maju persoalannya kemudian kalau itu hanya pada tataran konsep gitu di atas kertas tapi realnya tidak sampai 20% atau kalau pun 20% ya dana sebesar itu dijadikan bancakan oleh oknum koruptor ya itu yang terjadi nah di negara Turki mereka serius mengurus pendidikan jadi sebelum saya memutuskan anak saya kuliah di Turki kita rajin mempelajari ternyata memang dari apa yang kita baca kita lihat ya di media sosial ya Youtube segala macam ternyata memang betul Turki itu serius mengurus pendidikannya sehingga kalau kita lihat perpustakaannya itu luar biasa itu dirancang sedemikian rupa sehingga orang betah untuk berlama-lama di perpustakaan coba lihat hari ini perpustakaan-perpustakaan kita ya ya jangan cerita perpustakaan SD SMP SMA ya perguruan tinggi aja itu seperti kalau saudara itu seperti anak tiri perpustakaan itu tidak terperhatikan tapi di luar negeri itu betul-betul didesain khusus orang betah itu untuk ngopi misalnya sekedar mengerjakan tugas anak saya itu mengerjakan tugasnya tidak di rumah dia lebih senang mengerjakan tugasnya di perpustakaan atau di lab tempat dia kuliah karena semuanya terfasilitasi suasana nyamannya suhunya ruangannya lingkungan kuliahnya juga menunjang gitu sehingga memang anak kita itu tidak terpikirkan untuk main disana memang serius untuk kuliah baik 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 oke terima kasih kandang prof ya bincang-bincang yang menginspirasi dan mencerahkan kita dalam episode kali ini teman-teman baik sobat Binekanaraka Bakti ya tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana Profesor Mohd Mulyadi terjun ke dunia riset di DPR RI kemudian bagaimana beliau juga serius untuk mengelola pendidikan anak-anaknya sampai ke Turki ke Turki kemudian ke Malaysia nah ini luar biasa sekali tips dari beliau untuk pendidikan Indonesia adalah political will tidak saja menganggarkan yang 20% tapi juga sampai mengawasi jangan sampai terjadi bancakan terhadap dana pendidikan kita baik terima kasih sudah menonton sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati selamat menikmati